Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang ke-26 Ini istihdamul qiyas asna'at ta'lim awil ijabah alal as'ilah Ini masih bicara tentang soal jawab Menjawab pertanyaan siswa Ini dengan uslup qiyas Menggunakan qiyas Analogi kalau bahasa kita sekarang Dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah Dia mengatakan Lama nazalat ketika turun ayat ini Beri peringatan kepada kerabat engkau yang dekat Kerabat-kerabat dekat Da'wah Rasul kepada kerabat-kerabatnya Ketika turun ayat ini Nabi SAW naik ke bukit sofa Kemudian beliau menyeru Ya Bani Fihar Wahai Bani Fihar Ya Bani Adi Wahai Bani Adi Libutuni Quraishin Hatta Ijtama'u Jadi ini Beliau menyeru suku-suku Quraish Hingga mereka kemudian berkumpul Maka orang yang dia tidak sanggup untuk keluar Memenuhi seruan Nabi ini Arsalah Rasulan Mereka mengirim utusan Jadi ini bagusnya juga orang-orang Turais waktu itu Ketika diseru mereka datang Ada uzur mereka kirim utusan Untuk melihat apa itu Kemudian datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraish Mengatakan Maka Rasulullah mengatakan Ini kata Rasulullah mengawali pembicaraan Bagaimana pendapat kalian Andaiku beritahu bahwasannya Ada pasukan di lembah sana Beliau kan naik ya di atas Orang di bawah Kalau ku beritahu di lembah sana itu Ada pasukan berkuda Yang ingin menyerang kalian Apakah kalian membenarkan beritaku itu Ini untuk Apa ibaratnya itu Mengecek Mereka ini percaya enggak dengan Nabi Dengan pribadi Nabi Kalau na'am Mereka katakan Ya aku percaya Kami percaya Ini menunjukkan Rasulullah itu Memang sebelum diangkat sebagai Nabi Itu sudah terkenal dengan Keamanahan beliau Kejujuran beliau Enggak pernah berdusta Akhlaknya sudah bagus Moralnya sudah bagus Sehingga Kalau ketahuan pernah berdusta Itu kan Logikanya Orang tidak akan percaya Paling berdusta juga Tapi Rasul Enggak pernah berdusta Mereka katakan Ya kami percaya Maha jarrabna alaika Illa suhidakon Kami tidak dapati Ada pada diri engkau Kecuali kebenaran Enggak ada pernah Riwayat berdusta Enggak pernah Maka kemudian Rasulullah Katakan Fa'inni nazirullakum Baina yata ya azab Yaud syarid Sesungguhnya Aku memberi peringatan Kepada kalian Ya akan Adanya Di depan nanti Yakni Di akhirat itu Ada azab yang sangat pedih Menjelaskan Adanya pertanggung jawaban Nanti di Negeri akhirat Fakala Fakala Abu Lahab Abu Lahab Kemudian mengatakan Tab Balagasa Iral Yau Celaka Enggau Muhammad Seluruh hari Senantiasa Celaka Alihada Jamaatana Apakah sekedar Untuk ini saja Enggau Kumpulkan Kami ini Kalau Bagi-bagi Hadiah Atau apa Enggak Cuma Diberitahu Akan adanya Negeri akhirat Maka turunlah Ayat Ya tabbad Siada Abila Habi Watab Ma Agna Anhu Maluhu Maka Sahab Dan seterusnya Yang menarik disini Ini adalah Uslupnya Nabi Tidak langsung Menjelaskan Tapi beliau Mengambil Analog dulu Nah ini Uslup-uslup Begini penting Jadi Guru ini Bukan sekedar Bagaimana Menguasai Materi Tapi bagaimana Mengantarkan Mengantarkan Materi itu Supaya masuk Kedalam benar Terserah Nanti masuk Atau enggak Itu urusan Urusan belakangan Tapi diupayakanlah Kita memulai Dari mana Juga Dalam Rewez yang lain Dari Soehif Bukhari Dari Ibnu Abbas Bahasanya Seorang wanita Datang kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Mengatakan Inna Ummi Nazarat Anta Hujja Famatat Ibuku Sungguhnya Bernazar Untuk haji Kemudian Ibuku Meninggal Sebelum dia Sempat berhaji Apakah aku Hacikan Ibuku ini Maka kemudian Rasul katakan Naam Hujjian Ya Berhajilah dia Berhajilah engkau Untuk ibu Engkau Bukankah Andai Ibu Engkau itu Punya Hutang Engkau 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 akan Bayarkan Maka Wanita ini Ngatakan Iya Maka Rasulullah Kemudian Katakan Fakbul Lazi Lahhu Maka Tunaikan Bayari Hutang Hutang Haji Haji Sesungguhnya Allah itu Lebih berhak Untuk Ditepati Janjinya Ini Punya Orang Tua Mau Haji Belum Sempat Meninggal Haji Haji Ini Beliau Kasih Analogi Dengan Hutang Jadi Engkau Cukup Dengan Jawab Iya Tapi Untuk Memantapkan Kasih Analog Begitu Juga Dari Ibnu Abbas Seorang Laki-laki Datang Kepada Nabi Kaitannya Dengan Haji Juga Sehingga Analoginya Sama Dianalogkan Dengan Hutang Sehingga Kalau Harta Waris Itu Sebelum Dibagi Hutang Itu Harus Diselesaikan Hutang Kepada Allah Salah Satunya Ya Haji Itu Kalau Memang Dia Sudah Mampu Haji Tapi Belum Berhaji Dan Keburu Meninggal Dunia Dibagi Dibagi